Intro Halo everyone Kembali lagi di channel youtube aku Arisa Kariha Di video kali ini Aku mau review produk Baru dari salah satu brand Terkenal yaitu Oriflame Sebenernya aku luat banget Baru review sekarang karena Emang baru bisa review Karena baru coba produknya Aku gak mau reviewnya Gak aku cobain produknya Aku pengen reviewnya jujur Akhirnya aku beli dulu Terus aku lalu pake Dan aku mau review produknya Semua lagi tentang videonya Jangan lupa subscribe Like and comment Biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku Btw sebelumnya itu Oriflame udah pernah launching Produk essential Yang seperti ini Ini essential fairness Nah fungsinya Essential fairness ini Itu untuk mencerahkan wajah Karena mengandung pomelo alami Tapi kali ini aku bakal Review New product ya Pastinya ini adalah Essential face cleanser Dan face cream Dari pepaya Nah seperti yang kita tau Bahwa pepaya itu Punya banyak manfaat Untuk kecantikan Apalagi wajah gitu kan Nah salah satunya itu Untuk kulit kering Sebenernya Aku gak cari tau dulu Fungsi dari Essential face cleanser dan face cream Pepaya ini Aku langsung beli Terus aku pake beberapa hari Ini memang membantu Untuk melembabkan Tidak ada masalah apa-apa Di mukaku Tidak membuat jerawat baru Atau tidak Membuat semakin berminyak Enggak Tapi Tidak dianjurkan Untuk kulit Seperti aku Olifless Egnapron skin Karena memang Essential face cleanser Dan face cream ini tuh Memang direkomendasikan Untuk kulit yang kering Gitu kan Pertama yang aku akan review Adalah Essential face cleanser Papayanya Ini packagingnya Seperti ini Kalian bisa liat Puny-puny-puny-puny Gitu kan Karena Di bagian depannya tuh Kayak ada gambar Papayanya gitu Terus Ada tulisannya Disini Oriflame Sweden Terus Essential face cleanser Papaya Ini tuh Ukuran 75 ml Harganya itu Dibandrol Cuma Rp29.900 Terus Terus Di bagian belakangnya Itu ada cara penggunaan Terus ada Ingredients Ada juga Tempat pembuatan Dan segala macam Untuk tekstur Aku bakal kasih tau Teksturnya itu Kayak Cair gitu loh Karena ini Kayak cair Cair banget Menurut aku Teksturnya itu Kayak lotion Tapi lotionnya tuh Kayak lotion yang Cair banget gitu Terus Oh iya Aku mau kasih tau Kalau face cleanser Ini tuh Juga berbusa Sama sekali Emang sih Produk Oriflame itu Face cleanser Face washnya Emang ada yang berbusa Tapi Sepengetahuan aku Semakin dia Nggak berbusa Semakin dia itu Baik buat kulit Karena Nggak ada kandungan Deterjainnya Seperti yang aku bilang tadi Face cleanser ini tuh Nggak direkomendasikan Untuk kulit yang Seperti aku Yaitu oily Plus acne prone skin Karena Tidak membantu Untuk menghilangkan Jerawat-jerawat aku Gitu kan Dia tetap Bertahan disini Nggak hilang gitu Akhirnya Aku putusin Buat berhenti Pake ini Ini cuma beberapa hari aja Pake ini Terus dilanjutin Mama aku yang pake Dan kalian harus tau Di mama aku tuh Bisa ngebantu Buat flag hitamnya tuh Memudar Gitu Aku seneng banget Karena Jadi berfungsi gitu Berguna Bermanfaat Dipake mama aku Aku tuh Salahnya Nggak foto Before and after Tapi emang Nanti aku bakal Foto Next Jadi Sampai Sebagus apa Dan harus ngabisin Seberapa banyak Face cleanser ini Sampai ngebuat Flag hitam mama aku Bener-bener bersih Gitu Terus Next Yang kedua Ini adalah Essential Face Cream Papaya Ini kalian bisa lihat Packagingnya seperti ini Ini tuh Ukuran 75 mili Kemasannya bulat Ini tuh Dibanderol Dengan harga Rp49.900 Dan Di bagian belakangnya itu Ada Cara pemakaian Ingredients Dan Tempat pembuatan Nah Aku tuh udah coba Cream ini Sebagai pelembab Jadi aku mau Pake ini tuh Sebagai pelembab Gitu kan Nah tapi Di kulit aku tuh Dia malah Bikin makin Oily gitu Berminyak Walaupun Creamnya ini Untuk kulit kering Tapi di kulit aku Itu semakin Berminyak Jadi aku cuma Pake ini tuh Sekitar 2 harian Terus aku langsung berhenti Nggak ada efek Samping apa-apa Kayak bikin jerawatan Terus segala macem Nggak ada Tapi emang Kalau di kulit aku Dia itu semakin Berminyak Ini tuh Untuk harga Kurang lebih Rp50.000 Eh Berisik banget ya Suara mokap Endang lah Nah Untuk harga Rp50.000 Ini tuh lumayan banget Isinya banyak Karena Rp75.000 Terus Ditutup pake Ini apa sih Namanya rupa Terus Dalamnya tuh Teksturnya Kayak ini Aku bakal swatch Ini tuh kayak milky Gitu loh Terus Wangi banget Face cleanser Dan face creamnya tuh Wangi banget Aku suka wangi papaya Wangi banget Wanginya tuh Wangi manis gitu Terus Untuk face creamnya Saat diaplak Untuk face creamnya Saat diaplikasikan ke muka itu Bener-bener bikin lembab Walaupun nanti Di next Beberapa jam kemudian Ini tuh bakal bener-bener bikin berminyak Gitu Jadi Gak direkomendasikan Untuk kulit oily Yang pastinya Karena emang bikin Makin-makin berminyak Udah sih Gitu aja Yang pasti Dua produk ini tuh Gak jadi mubazir Di rumah Karena dipake sama mamaku Dan ini sangat-sangat Bermanfaat untuk mamaku Karena dua produk ini Sangat membantu Untuk memudarkan Fraga hitam yang mamaku Gitu Gitu Terima kasih yang udah nonton video ini Dari alas sampai akhir Sebelum kalian ninggalin videonya Jangan lupa subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Video aku selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax